Ini adalah kepekaan, apa, intelektual yang sangat tinggi, kepekaan yang luar biasa, yang istilahnya kalau dalam dunia spiritual ini laku, bukan laku, bukan laku, bukan laku, bukan laku, tapi laku apa? Lakapan, laku, bukan laku, bukan laku, jadi apa, tidak hanya berputar dalam ruang teori, tapi apa, tapi langsung mengetahui itu sesuatu yang baik dan harus dilakukan. Ini menyebutkan kecerdasan laku dan pikiran yang membuat Rasul takjub Membuat Rasul takjub sehingga anak sekecil itu Yang sudah mampu menjatuhkan kepocahan yang luar biasa Memiliki inisiatif berbuat baik Memudahkan orang tua Memudahkan guru untuk ibadah untuk melakukan ini Ini sesuatu yang harus dihargai Maka Rasulullah mengerjainya dengan memberikan doa Arwah setelah Artinya Ibn Ambasul sudah memahami Sesuatu kanan intuksi Harusnya itu seperti itu Tapi itu sudah muncul sebelum diajalkan Itu muncul sebelum diintuksikan Maka itu bisa dikatakan merupakan penafsirannya terhadap keadaan Dan tindakannya sesuai dengan penafsiran tersebut Dan klok ternyata itu yang harusnya diajarkan oleh guru kepada murid Nah murid ini sudah ngerti dulu Maka kemudian diberikan doa seperti itu Hasil dari doa tersebut adalah keperkahanan sangat luar biasa Beliau ma'ar di bidang tafsir Yang kemudian di kemudian dari beliau mendapatkan kecilan turjumadur Al-Quran Jubirnya Al-Quran Kemudian Penguasaan yang sangat luar biasa adalah Allah Penguasaan yang sangat luar biasa Dalam perkara agama Beliau dikenal sebagai Apa Hablumah Tintanya umat Al-Quran Jadi ilmu yang selalu sekian luar biasa itu serang untuk Tintanya untuk ditulis Dan itu adalah Al-Quran Abbas Dan dari libna Nyaris di semua kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum-hukum agama Baik itu di taksir, fikir, waris, atau usul fikir Semuanya Itu nama Ibnu Abbas itu pasti muncul Pasti muncul Ini Adalah doa yang Efek dari doa yang disampaikan Nabi SAW Disamping adatnya yang luar biasa sejak dari kecil Ini Seorang murid itu harus berusaha dengan keras agar berkhidmat kepada ilmunya Atau kepada algoritmu sehingga sanggul memberikan ridonya kepada dirinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih